Anak usia 11 tahun diborgol dan dianiaya ayah kandungnya. Luka yang diderita membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Siswa kelas 5 SD ini dilarikan ke rumah sakit karena luka di wajah dan mulutnya. Ia menjadi korban kekerasan anak yang dilakukan ayah kandungnya sendiri, Novianto. Selain dianiaya, korban disekap dan diborgol agar tak bisa kabur dan melapor ke warga lain. Ia dibukuli dan ditendang karena meminta dibelikan sampul buku. Karena pengakuan anak cucu saya bilang katanya dia lagi kesel juga sama ceweknya, kabur. Kesempatan untuk kabur tiba saat korban ditinggal sendirian oleh sang ayah di rumahnya. Dalam keadaan tangan terborgol, korban keluar dari rumah dan melompat pagar sambil berteriak minta tolong. Sejumlah warga mendengar teriakannya dan menolongnya. Yang saya tahu cuma dia ngelompak pagar langsung saya gendong aja, dia ngelompat keluar pagar. Udah selanjutnya saya kasih PRT, dia minta ke PRT, saya nggak tahu. Masih diborgol tangannya, satunya udah kelepas, satunya tangan kanan kayaknya. Sementara itu warga di sekitar rumah korban di kawasan Cilincing, Jakarta Utara sudah lama risih dengan perilaku ayahnya. Novianto yang bekerja menjadi satpam sebuah pabrik garmen itu dikenal sebagai pribadi yang ringan tangan. Ya, dari mantan istrinya pernah dipukul. Soal anak-anak kejadian ini sih saya baru tahu ini sekarang. Mungkin kejadian sebelumnya sih mungkin serinya, dari istrinya sendiri aja sering melakukan begitu. Bukul, terus sampai ada perceraian itu. Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini kini masih ditangani unit perlindungan perempuan dan anak Polaris Metro Jakarta Utara. Polaku telah dijebloskan ke dalam tahanan. Andri Prasetyo melaporkan untuk NET.